Warga di Kabupaten Gunung Kidul berhasil mengamankan seekor ular kobra yang sedang memangsa seekor ayam. Diduga ular kobra dewasa ini sudah memangsa beberapa ekor ayam milik warga setempat. Beruntung, ular berbisa ini dapat segera ditangkap karena sangat meresahkan warga. Warga Kelurhan Katongan, Kapanewan Melipar, Kabupaten Gunung Kidul, mengevakuasi seekor ular berjenis kobra najas putatriks atau lebih dikenal dengan sebutan kobra jawa. Warga mengetahui keberadaan ular berbisa ini karena ayamnya peliharaannya terus menerus bersuara. Setelah diteliti, pemilik mendapati seekor ular kobra sedang berusaha memangsa ayamnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, warga meminta bantuan dari relawan ular untuk membantu mengevakuasi. Diduga ular kobra tersebut sudah memangsa beberapa anak ayam. Salah satu relawan ular mengatakan, ular berjenis kobra semacam ini sangat berbahaya apabila tidak segera diamankan. Hal ini karena ular kobra dapat menyemburkan racun yang sangat mematikan. Jenis ularnya najas putatriks atau kobra ukurannya dewasa. Cowok ini ularnya. Nah, tadi dia lagi asik makan anak ayam yang lagi diengerami oleh induknya. Nah, sekaligus induknya juga digigit tadi. Tapi beruntung tidak ditangani dengan salah. Kita sampai di lokasi si kobra masih perlahan-lahan makan anak ayam. Nah, nanti bisa di video di dalam galon ini dia memuntahkan korbannya. Seperti itu. Akhirnya bisa teramankan. Saat evakuasi Alhamdulillah tidak ada kendala. Tempatnya memang berada di sarang ayam ya. Ditumpukan kayu-kayu. Tapi kebetulan dia kita provokasi terus keluar dari tempat itu sendiri langsung kita tangkap. Diperkirakan ular tersebut masuk ke pemukiman warga karena merasa lapar. Ini terbukti saat sudah berhasil diamankan, ular tersebut memuntahkan tiga ekor anak ayam. Warga dihimbau untuk berhati-hati dan segera menghubungi relawan bila menemukan keberadaan hewan berbahaya di lingkungannya. Demikian dari Gunung Kidul, Aditya Putertama melaporkan.